dan usia anak-anak agar anak tersebut dalam melakukan perbuatan dan tindakan dapat terkontrol dengan baik dengan norma yang berlaku sehingga dihasilkan etika yang baik pula Penulis sebagai konselor memandang pada kenyataannya tidak semua hidup dengan kondisi yang beruntung dan dapat sebagai tempat penelitian penulis Banyak anak-anak yang kurang beruntung, baik itu masalah keluarga yang tidak ada lagi broken home maupun ekonomi yang lemah yang ditampung oleh Yayasan Pantiasuan Menambur Cinta Kasih Penulis juga melihat bahwa tempat tinggal sangat mempengaruhi kembu kembang si anak Jika dalam keluarga anak biasanya akan dimanja oleh ayah atau ibunya serta diberikan apa saja yang dibutuhkan si anak dengan tujuan agar si anak tenang dan dapat berdampak bagi semangatnya untuk belajar Namun, anak-anak di Pantiasuan Menambur Cinta Kasih tidak mendapatkan yang namanya kasih sayang keluarga Jadi Pantiasuan Menambur Cinta Kasih mempunyai visi Agar anak-anak asuh mereka dapat memutuskan rantai kemiskinan Dengan cara menjadi seorang entrepreneur Supaya bisa menjadi seorang pribadi yang mandiri Yang menjadi generasi hebat di masa yang akan datang Adapun, Pantiasuan Menambur Cinta Kasih juga memiliki misi yang menjadikan Anak-anak itu menjadi generasi yang hebat Memperlangkupai mereka Lati dan membimbing mereka dengan Cinta Kasih tersebut Jadi tempat penulit Adalah di Yayasan Pantiasuan Menambur Cinta Kasih Yang bertempat di Jalan Pulai Raya Kelanjut 5 di Medan Yayasan Pantiasuan Cinta Kasih ini Menaungi Pantiasuan Anak Asuh dan Rehabilitasi ODGG Jadi sampai saat ini anak-anak dalam Pantiasuan Menambur Cinta Kasih Memiliki ada 32 orang yang ada di dalam Pantiasuan Yang ditinggalkan oleh orang tua Dan ada juga beberapa anak asuh dari Yayasan Pantiasuan Menambur Cinta Kasih ini Yang ekonominya lemah tetapi tetap tinggal pada keluarga mereka Dan ada beberapa orang dari ODGG yang direhat dari Pantiasuan Menambur Cinta Kasih Jadi ketika penulis mempertanyakan kepada pemimpinan Yayasan Menambur Cinta Kasih Pantiasuan Menambur Cinta Kasih ini memiliki program untuk membangun tempat Di mana anak-anak ini bisa menjadi seorang entrepreneur Menambur Cinta Kasih menjadi bisa melatih diri mereka untuk menjadi entrepreneur Dari hal kecil misalnya menanam sayur-sayur dan lain bagiannya Jadi Pantiasuan Menambur Cinta Kasih ini juga melihat bahwasannya Anak-anak asuh mereka memiliki luka yang belum bisa sembuh sampai dengan sekarang Yang bisa membuat mereka kurang semangat Dan tidak ada motivasi lagi untuk masa yang akan datang Selanjutnya masa depan mereka Jadi pimpinan Pantiasuan Menambur Cinta Kasih ini Memiliki isi untuk menjadikan anak-anak ini sebagai entrepreneur Nah baru saya paham Nah jadi dalam judul itu juga kamu harus jelas Judul itu ya Buat aja yayasan menabur Pantiasuan Yayasan menabur cinta kasih Ya gitu ya Itu tadi Nah Tentu Kamu membuat disini Pendampingan pastoral Kenapa ini Kamu buat Menjadi sebuah Pendampingan Ada masalah rupanya dengan anak-anak Pantiasuan Nah ini harus Jelas dulu Apa masalahnya Makanya mereka perlu Dilakukan pendampingan Apa masalah disini Baik Bu Terima kasih Dari jawab Saya Kemarin Praktik juga Pastoral ketiga Di Pantiasuan Yayasan menabur cinta Jadi Dari berbagai macam anak Dan berbagai macam latar belakang Mereka yang berasal dari Pantiasuan menabur cinta kasih Banyak yang masih luka batin Luka batin Akibat latar belakang yang dihadapi mereka Akibat latar belakang yang dihadapi mereka Mereka merasakan Kurang semangat jadinya Kurang semangat Karena mereka merasakan Bahwa mereka kurang beruntung Beruntung dari anak-anak yang Lainnya Jadi mereka Kayak yaudah hanya menjalani Hidup Setiap hari Apa yang dilakukan Disuruh oleh pimpinan Dilakukan Apa yang disuruh Orang Makin pengasuh Dari staf pengasuh Dari Pantiasuan Bukan jadi Baik Sudah saya ini ya Ada luka batin Tapi kenapa kamu Bukan Pendampingan Terhadap Anak-anak Pantiasuan Dalam penyumbuhan Pendampingan pastoral Kepada anak-anak Pantiasuan Dalam Rangka penyumbuhan Luka batin Kenapa bukan itu Tapi ke arah Menjadikan mereka Entreprenior Nah dimana letaknya itu Karena pimpinan Karena pimpinan Pantiasuan Tuga kewalahan Untuk mencapai visi Dari visi Pantiasuan tersebut Jadi kewalahan karena Mereka kurang semangat Maksud saya Karena tadi Yang kamu bicarakan Mereka dilatih ini Menanam Menanam apa Tapi pastoralnya Tidak terlihat Justru Pendidikannya Pendidikan Entreprenior Itu yang terlihat Nah Maka saya Saya usul Bahwa itu bukan Merupakan pendampingan pastoral Lebih bagus Pendidikan Entreprenior Pada anak-anak Pantiasuan Ya Lebih bagus itu Nah Kenapa Jadi Jadi Tidak Tidak Ini ya Dua Dua Cara Tadi ini Entreprenior itu Lebih kependidikan Karena Mengasas Skill Pastoral itu Lebih kepada penyembuhan luka Ini kan Dua Dua sisi Yang Berbeda Nah Tadi kamu Dari tadi Cerita Bagaimana mereka Supaya Bisa Menjadi Orang-orang Yang Mendiri Kan itu Tadi Nah Pada umumnya Mereka Butuh sekolah Karena Panti Tidak Mampu Kan itu Maka Diri Mereka Supaya Memiliki Skill Artinya Ada yang Nanam-nanam Sayur Ada yang Bersalon Ada yang Bertukang Di sana Kan Jadi Kalau saya Nah Karena ini Kamu berbicara Kemandirian Anak Pantiasuan itu Kan itu tadi ya Nah Untuk meningkatkan Kemandirian Anak Nah Sementara Pastoral Ranahnya Tidak Kesitu Bukan Menjadikan Dia punya Ini ya Tapi Bagaimana Dia bisa Menerima Dirinya Bagaimana Bisa Dia Menampuni Bagaimana Ranah Lebih Ke 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 Afektifnya Yang Yang Perlu Disembuh Hati Pikiran Nah Tentu Ya Ada Masalah Saya Lihat Juga Ya Ini penting Sekali Menarik Kenapa Pendidikan Pantiasuan Ini Pendidikan Entre Pernasif Pada Anak-anak Pantiasuan Kadang-kadang Mereka Sudah Terbentuk Mental Mereka Untuk Dikasihani Ya Maka Ini Bisa Menjadi Ajar Bisnis Juga Mereka Bisnis Bukankah Itu Yang Baru-baru Ini Terjadi Ada Sebuah Pantiasuan Yang Mensodongi Lalu Kemudian Banyak Anak Lahir Lalu Dibuat Ini Jadi Apa Gitu Ya Alat Bahwa Mereka Yatim Piyatu Digerakkan Di Jalan-jalan Untuk Mengemis Untuk Apa Gitu Jadi Ajang Untuk Meminta Sumbangan Nah Artinya Mentalitas Itu Yang Sudah Ditanam Tertanam Itu Ya Perlu Dirubah Nah Banyak Orang Yang Berkunjung Bawa Ini Bawa Ini Sehingga Kadang-kadang Ketika Menunjungi Sebuah Pantiasuan Kalian Bawa Apa Tidak Diterima Kalau Hanya Bawa Sedikit Baju-baju Bekas Janganlah Kami Baju-baju Bekas Nah Seperti Itu Lalu Kemudian Karena Banyaknya Orang Memberi Sembangan Pada Mereka Nah Ke WA Saya Banyak Sekali Masuk WA WA Pantiasuhan Saya Tidak Tau Dari Mana Itu Walaupun Saya Tidak Respon Karena Bisa Jadi Acang Untuk Bisnis Tidak Heran Nah Mengatasnamakan Pantiasuhan Nah Jadi Pola Berpikir Inilah Yang perlu Dibentuk Dengan Entreprenasi Tadi Bagaimana Mentalitas Bekerja Sehingga Mereka Tidak Meratak Pada Diri Mereka Mereka Hanya Porsinya Untuk Bergantung Pada Orang Lain Belas Kasian Orang Lain Mentalitas Ini Mentalitas Tidak Tidak Akan Mali Makanya Saya Bila Ketika Kamu Membuat Judul Itu Pendidikan Entreprenasi Pada Anak Anak Pantiasuhan Nah Jadi Ini Ini yang Perlu Mereka Tidak Hanya Bagaimana Mereka Itu Ditanamkan Skill Supaya Mereka Bisa Berkembang Menjadi Dirinya Tidak Tidak Bergantung Pada Apa Bantuan Orang Lain Bantuan Gereja Bantuan Pemerintah Nah Sehingga Dengan Dengan Skill Yang Mereka Yang Mereka Dapatkan Itu Maka Pelatihan Pelatihan Banyak Disitu Dibuat Kan Mereka Bisa Berguna Tidak Meminta Minta Banyak Anak Pantiasuhan Ditabur Di jalan Untuk Meminta Minta Itu Tadi Saya Bilang Dipakai Jadi Jadi Ada Makanya Orang Senang Membangun Pantiasuhan Karena Dana Sosial Akan Datang Kamu Urus Gali Itu Baru Baru Ini Kan Ada Kasus Itu Nah Jadi Dengan Dengan Ini Mereka Dikembangkan Potensi Kita Menolong Orang Bukan Dengan Dengan Harus Memberi Memberi Bantuan Bantuan Terus Terus Akhirnya Mereka Jadi Terbenam Tidak Hanya Bergantung Pada Orang Tidak Menemukan Skillnya Sampai Sampai Dewasa Mentalitas Seperti Itu Akan Terbentuk Nah Maksud Saya Itu Ya Sehingga Ya Pantiasuhan Itu Adalah Juga Lembaga Pembentukan Skill Jadi Program-program Itu Harus Jelas Program-program Pembentukan Skill Entrepreneurship Itu Lagi Lagi Sekarang Ini Kan Nah Itu Maksud Saya Nah Sehingga Nanti Karena Di sini Juga Saya melihat Saya Lihat-lihat Justru Kaung Banyak Melakukan Pembinaan Bagaimana Anak-anak Itu ya Supaya Lebih ini Nah Jadi Artinya Tidak Berhenti Supaya Mereka Tidak Berhenti Pada Meratap Meratap Tidak Punya Orang Tua Meratap Sebagai Anak Yang Hasil Perselingkuhan Hasil Perjinahan Atau Perceraian Nah Ini Pendidikan Mentalitas Ini Perlu Dirubah Supaya Tidak Meratapi Dirinya Sehingga Menjadi Seorang Pembenci Pembenci Nah Susah Sekali Dia akan Mengasihi Orang lain Kalau Dia terus Dicopoli Dengan Apa Yang Ya Ya Dirinya Sebagai Orang Yang Harus Bergantung Pada Orang Lain Jadi Jadi Di dalam Di dalam Ini pun Ya Nanti Latar belakang Masalah Bagaimana Ya Pendidikan Entrepreneurship Itu Ya Nah Penting Sekali Untuk Memberkali Anak-anak Pantiasuhan Supaya Mereka Menjadi Anak-anak Yang Mandiri Anak-anak Yang Tangguh Ya Berjuang Tidak Meratapi Nasib Bukan Gini Nanti Kamu Buat Kenapa Ini Penting Ternyata Selama Ini Nah Anak-anak Di Pantiasuhan Cenderung Menjadi Anak-anak Yang Bergantung Pada Belas Pasir Orang Nah Itu Masalah Sehingga Karena Sudah Dibentuk Mental Itu Mereka Kebanyakan Meminta Minta Baru Buat Laki Pantiasuhan Nah Ini Jadi Itu Untuk Menyukung Juga Menyukung Juga Pemerintah Menciptakan Manusia Manusia Yang Kreatif Kalau Hanya Bergantung Pada Belas Kasian Orang Negara Kita Ini Negara Yang Menurus Terus Enggak Maju Jadi Kenapa Entrepreneurship Ini Penting Sekali Mengingat Sekarang Lapangan Kerja Mereka Juga Butuh Masa Depan Yang Lebih Baik Gitu Ya Kan Gak Berhenti Disitu Nanti Mereka Nanti Mereka Hanya Tadi Kan Kamu Hanya Tidak Banyak Yang Mereka Yang Sukses Dalam Bidang Bisnis Misalnya Mereka Mereka Hanya Terbiasa Mereka Menjadi Mental Kejaan Hanya Kerja Di Di Rumah Rumah Makan Jadi itu Kemudian Ya Karena Di Dalam Apa Ini Kamu Buat Begini Ya Ada Disini Kita Menjadi Wakil Respon Apa Yang Sampai Ibu Rahmi Tadi Baik Terima 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 Tanya Jadi Yang Perlu Ditahui bahwasannya Pastoral itu Berguna Untuk Pendampingan Pastoral itu Berguna Untuk Mengasuh Mendidik Dan Mendampingi Mendampingi Agar Anak-anak Disana Atau Konsul Konsul Lidik Yang Merasa Bermasalah Itu Tidak Lagi Ada Tidak Lagi Ada Yang Bermasalah Jadi Supaya Yang Perlu Direspon Tadi Adrian Ialah Soal Perubahan Judul Bagaimana Ini Kamu Setuju Tidak Pastoral Dibutukan Untuk Melupakan Tiasuan Menabut Cinta Kasih Ini Sesuai Dengan Target Mereka Jadi Seorang Interpreiner Jadi Maksud saya Kenapa Tidak Kamu Buat Pendampingan Pastoral Terhadap Anak-anak Pantiasuan Baru Sejuruhnya Dalam Penyembuhan Luka Luka Batin Nah Itu Jadi Fokus Nanti Baru Di Dalam Luka Batin Lebih Baik Tidak Mampu Mengembangkan Potensi Tapi Ketika Kamu Berbicara Entrepreneur Pasti Ada Pendidikan Yang Akan Skill Yang Akan Dibutuk Di Oke Maksud saya Ranahnya Berbeda Nah Lebih Bagus Tadi Mereka Jadi Mereka Itu Harus Disembuhkan Dulu Jadi Pendampingan Pastoral Terhadap Anak-anak Pantiasuhan Subjudulnya Apa ya Terhadap Luka-luka Batin Nah Nanti Disitu Bagaimana Mereka Kau Telikilah Bagaimana Luka Batin Mereka Kurangnya Kasih Orang Tua Ketidak Percayaan Ya Kekerasan Nanya Bagus Bagus Menarik Penyembuhan Luka Batin Selama Ini Tidak Jarang Penyembuhan Luka Batin Si Rosah Penyembuhan Luka Batin Si Ani Ini Kamu Selim Anak Anak Penyembuhan Itu Oke Itu Tidak Dilakukan Pendampingan Pada Mereka Hanya Ibadah Nah Nanti Ada Usulan Usulan Mereka Perlu Itu Digerakkan Pendampingan Pastoral Baik Pak Terima kasih Pak Rahab Dan Ibu Sinaga Baik Adrian Diperbaikilah Subjudulnya Bahwa Ini Penyembuhan Luka Batin Iya Kalau Entrepreneurship Nanti Bercabang Cabang Nanti Skripsinya Tidak Fokus Jadi Kalau Memang Pendampingan Pastoral Itu Luka Batin Nah Setelah Penyembuhan Luka Batin Itulah Nanti Diusulkan Supaya Pendidikan Entrepreneurship Dilanjutkan Untuk Peneliti Selanjutnya Begitu Di Akhir Skripsi Itu Sarannya Untuk Peneliti Selanjutnya Bahwa Adrian Hanya Meneliti Pendampingan Pastoral Ini Terhadap Anak-anak Pantiasuhan Yang Terkenal Luka Batin Bisa Ya Adrian Iya Supaya Nanti Nggak Bingin Nelesaikan Skripsinya Dan Hasil Hasil Ujian Ini Kami Kami Tulis Disini Bahwa Subjudul Itu Dikurbaiki Ya Kalau Nanti Misalnya Ada Lagi Perkembangan Dengan Pembimbing Itu Terserah Tapi Hasil Ujian Kita Kali Ini Kesana Rahnya Supaya Nggak Pusing Adrian Tolong Adrian Baik Adrian Adakah Dasar Alkitab Dalam Latar Belakang Ini Ditunjukkan Dari Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Kebetulan Tidak Ada Pak Ini Gereja Sebagai Umat Percaya Orang-orang Percaya Kita Oke Itu Penelit Di alaman Sebelas Pak Di alaman Sebelas Paragraf Di paragraf Pertama Tapi Ada Juga Luka Batin Ya Banyak Dari Rumusan Masalah Rumusan Masalah Lebih Sedikit Dari Identifikasi Identifikasi Dia Lalu Dirumuskan Mengapa Anak Pantiasuhan Penabur Kasih Cinta Kasih Mengalami Luka Batin Nah Begitu Tidak Pertanyaannya Entrepreneur Semua Diganti Lalu Rumusannya Itu Jawabannya Di Kujuan Penulisan Misalnya Di rumusan Masalah Mengapa Anak Pantiasuhan Menabur Cinta Kasih Mengalami Luka Batin Kujasa Pendatingan Pastoral Batin Anak Kujuan Ini ada Ada Baik Adrian Merespon Apa Yang Sampaikan Pak Nehamad Tadi Tapi Memang Tidak Baik Saya Setuju Dengan Apa Disampaikan Oleh Bu Rahmi Sama Pak Nehamad Tadi Bahwa Juga Lungu Ini Harus Kita Perbaiki Lagi Tadi Fokus Mu Adalah Pastoral Panuk Kanseling Pendekatan Pendampingan Pastoral Sehingga Kita Arahkan Kesana Tadi Pak Nehamad Sudah Menjelaskan Apa Apa Saja Yang Harus Kamu Lakukan Jadi Kalau Misalnya Kita Melihat Sudul Ini Pendampingan Pastoral Kepada Anak Pantiasuhan Maka Yang Kita Melihat Sebenarnya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pengurus Ayasan Kepada Anak Pantiasuhan Itu Seharusnya Mereka Harus Memberikan Pelayanan Yang Tanpa Melakukan Sudah Kedengaran Sudah Sudah Jelas Dari Tadi Jelas Oh Oke Tadi Jelas Pak Oke Pak Mwe Di Mute Dulu Oh Ya Saya Mikrofon Saya Oke Baik Apa Yang Sampaikan Tadi Kalau Ini Pendampingan Seharusnya Bagaimana Pimpinan Pantiasuhan Itu Dalam Mendampingi Anak-anak Tentu Seharusnya Mereka Harus Mendampinginya Tanpa Adanya Luka-luka Batin Artinya Mendampingi Dengan Sukacita Bahagia Tanpa Menyisakan Luka-luka Batin Kepada Anak-anak Pantiasuhan Tapi Fakta Di Lapangan Ternyata Dari 32 Anak Itu Ada Misalnya Sekitar 15 Orang Mengalami Luka Batin Nah Kalau Ada Fakta Seperti Itu Maka Adrian Harus Mulai Bertanya Itulah Pertanyaan Penyelitian Kegelisahan Secara Akademis Mengapa Ada Luka-luka Batin Kepada Anak-anak Pantiasuhan Menabur Cinta Apa Yang Menyebabkan Faktor-faktor Faktor-faktor Apa Yang Menyebabkan Luka Batin Itu Maha Menyatakan Bagaimana Solusinya Strategi Pendampingan Pastoral Menyelesaikan Itu Nah Itulah Yang Akan Dikerjakan Oleh Adrian Dalam Sekripsi Ini Nah Dengan Demikian Nanti Maka Judulnya Kami Usulkan Tadi Pendampingan Pastoral Kepada Anak-anak Pantiasuhan Dalam Kurung Upaya Pendampingan Pantiasuhan Menabur Cinta Kasih Dalam Menghadapi Luka Batin Jadi Ada Upaya Yang Akan Kita Tawarkan Secara Akademis Kepada Mereka Yang Luka Batin Itu Usul Kami Nanti Kami Kirimkan Ini Perbaikan Kepada Kamu Supaya Kami Pertimbangkan Lalu Untuk Perbaikan Proposal Ini Juga Data-data Dari Data Pantiasuhan Ini Jelas Yang 32 Yang Tinggal Itu Berapa Orang Kemudian Usia Mereka Yang Di Dalam Berapa Usianya Yang Di Luar Berapa Usianya Lalu Yang Melakukan Yang Mengalami Luka Batin Ini Pada Usia Rata-rata Berapa Supaya Nanti Bisa Kita Memberikan Pendampingan Pastoral Kepada Mereka Nah Itu Adrian Soal Buku-buku Tadi Sampaikan Soal Sistematikal Juga Sudah Oke Lalu Metodologi Penyelitian Mu Itu Pasti Sudi Itu Metodologi Karena Ini Pendampingan Pastoral Pastilah Metodologi Penyelitian Kualitatif Dan Studi Kasus Nah Itu Jadi Bukan Deskriptif Ini Bukan Deskriptif Kamu Tidak Menggambarkan Dalam Kasus Ini Tidak Ada Yang Kau Gambarkan Disini Yang Kau Lakukan Disini Adalah Kualitatif Dan Studi Kasus Lalu Lihat Nanti Langkah Langkah Studi Kasus Belajari Itu Maka Akan Selesai Nanti Skripsi Dengan Baik Nah Demikian Masukkan Dari saya Tambahan Yang Sampaikan Oleh Ibu Rohni Sama Pak Mihamud Tadi Semoga Adrian Bisa Menyelesaikan Skripsi Nanti Kedepan Dengan Baik Ada Ada Tenggapan Dari Adrian Silahkan Sudah Ya Oke Ada Tambahan Bapak Ibu Ibu Rohni Sama Ada Tambahan Sebelum Sudah Cukup Oke Sudah Cukup Dengan Demikian Kita Tutup Seminar Proposal Skripsi Adrian Ini Kita Berdoa Bapak Dan Sorku Kami Bersyukur Karena Kami Tidak Menyelesaikan Untuk Seminar Proposal Adrian Kiranya Apa Yang Kami Sampaikan Untuk Mempertajam Penulisan Seminar Proposal Bahkan Untuk Menjadi Skripsi Tuhan Berkati Adrian Beri Hikmat Kepintaran Baginya Sehingga Dapat Melakukan Tugas Ini Menjadi Sebuah Karya Ilmiah Yang Bermanfaat Bagi Dirinya Bagi Pentiasuhan Menabur Cinta Kasih Dan Bagi Orang Yang Membaca Terpuji Dan Kau Bapak Berkati Kami Para Penguji Berkati Kami Yang Menguji Lagi Sehingga Kami Boleh Melaksikan Tugas Kami Dengan Baik Demi Kristus Kami Berdoa Amin Amin Terima kasih Selamat sore Bapak Sampai 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 Sampai